Bapak Yosuke Sebuah jembatan barat laut kota perontera Yo, what is up guys? Welcome back to the channel Lanjut lagi kali ini kita akan coba bikin tutorial Ragnarok online Cuman kali ini kita bikin job acolyte ya Atau nanti terakhirnya bisa jadi priest Atau bahkan kalau sudah dibuka bisa jadi monk So karena disini saya rencananya ke arah priest Atau acolyte support, priest support Jadi yang saya masukkan INT ya Lebih besar INT Teman-teman nanti disini bisa Saya sudah level 12 Jobnya level 10 disini Seperti yang kemarin kita ajarkan Gimana cara jadi Melewati job pertama Sudah ada di tutorial yang pertama Sekarang kalian klik instructor terakhir Kalian bisa klik 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 terus Sudah menentukan profesi Yes Bilang aja kalian ingin jadi acolyte Nanti kita akan dipindahkan ke frontera Kalau saya nggak salahnya Oke Kita dipindah ke frontera Kita tele dulu So Kepala acolyte Sudah Aku akan bersamamu dan akan membantumu What? Skill rahasia acolyte Nggak terlalu lele Kayaknya bukan ini ya Tidak terlalu lele Ah Ingin menjadi seorang acolyte Oke Bapak Yosuke Sebuah jembatan Barat laut Kota frontera Oke Kita disuruh ke Barat laut Kota frontera guys Oke jadi tadi Siapa? Yosuke kalau nggak salah kan Itu posisinya di barat laut Kota frontera Jadi kita ke kiri Sebentar kita punya Nah Novice Flywing Kita ke kiri dulu guys Lama Tele aja Biar nggak kelamaan Oke jadi Jadi untuk jadi acolyte itu Kalau saya nggak salah ingat Itu ada tiga Pendeta yang Di random Kalian bisa dapat yang mana Kemarin Kalau nggak salah salah satu temen kita Dapat Madam siapa gitu Madam Bongki Apa siapa Nggak tau lah Pokoknya di daerah morok Kalau nggak salah Jadi Beda-beda guys Nanti Kalau kalian dapat yang beda Dengan kita Kalian bisa lihat link Di deskripsi Di mana lokasi Tepatnya NPC yang harus kalian cari Oke Jadi ada pupa Bentar guys Siapa tau drop pupa card kan Kita cari Siapa tau Kalau ini pupa card Bakal jadi epic nih Tidak ada Terlalu berharap guys Kita Next Kita ke atas Kalau di NPC nya itu guys Kalian Sorry Bukan di NPC Kalau dari RO nya ID RO RO wiki Maksud saya RO wiki Itu nanti Kalian akan menemukan Yang namanya koordinat Gimana cara Buka koordinat Kalian bisa ketik Slash Where Nah itu nanti Begitu enter Kalian bisa lihat koordinat Kalian berada di posisi mana Disitu nanti Sama Kali kalian bisa mencari Koordinat posisi NPC yang kalian cari Kita sudah sampai Barat laut Oke Sepertinya saya cukup lupa NPC nya dimana ya Oke Kita coba cari Kalau gak salah Tadi bilangnya Center of the map Kita cari dulu Ah Pertapa Siap Bapak Yusuke Oke Oke kembalilah ke gereja Wtf Kembali ke gereja Sekarang malah dimarahin Kita pak Mau jadi akolat Yang omongnya Wtf dong Oke guys Kalau sudah ketemu Pertapanya Atau Bapak Yusuke Atau Bapak siapa Atau Madam siapa Itu Saya juga gak tau Namanya siapa Yang perempuan Yang lupa Itu nanti Kalian kembali lagi Ke Kota Ke frontera itu Dan kalian harus Jalan biasanya Gak bisa pakai Butterfly wing Oke Kalian inget-inget Caranya Ke situ Gimana ya Oke Kita ke bawah Kalau gak salah Lihat tadi Tile-tile aja Biar cepet pak Oke kita sudah sampai sini Kita turun lagi Langsung ke kanan Kita Jauh betul Walau Tambah di ujung dunia Oke dekat Sudah dekat Beta Sudeka Oke Kita sudah sampai Perontera lagi guys Kita kembali Ke kanan Atas Arah Jam Satu Kalau gak salah Asing Sorry Semakin banyak Yang udah Aura ya Oke Oke Kita Dikit lagi Bisa berubah Jadi Aqualite Kita kembali Ke ruangan pertama Belok kanan Langsung ngomong sama Bapak K Bapak K Saya pengen jadi Aqualite Oke guys So Kita sudah berubah Jadi Aqualite Oke Disini teman-teman Bisa mengambil Skill-skill Untuk support Mulai dari heal Paket agi Paket blessing Dan lain sebagainya Oke Oke guys Saya rasa cukup sampai disini dulu Tutorial Untuk cara berubah Jadi Aqualite Silahkan tulis di komen Di bawah Tutorial apa Yang ingin kalian Agar saya Dan teman-teman Bikinkan Jika kalian suka video ini Please like And subscribe Tunggu lagi Video-video Ragnarok berikutnya Thank you for watching See you next time Bye-bye